Oke bosku jika anda mengalami kejadian seperti ini solar charge controllernya atau CC nya berkedip-kedip ini sudah tersambung baik ke aki positif dan negatif tetapi ada semacam informasi darurat seperti ini ada berkedip-kedip bagian baterai nah caranya kita mengatasinya adalah kita lepaskan dulu dari panelnya kita lepas negatif dulu kemudian positif ingat kita lepas dari panel surya dulu atau papan panelnya ini kabelnya kita longgarkan botnya dan kita tarik oke kita lihat setelah kita cabut panel surya nya tetap berkedip artinya masalah ada di aki kemudian kita lepas akinya negatif dahulu buka negatif dahulu kemudian positif nah kemudian kita pasang kembali hanya negatif saja yang dibuka ya karena setelah dibuka yang negatif tidak berkedip sudah tidak berkedip lagi kita pasang negatif lampu indikator aki sudah normal tidak berkedip lagi kita coba matikan ini itu artinya ada lampu yang menyala nah ini lampu sudah normal di bagian akinya sekarang kita akan sambung ke kabel panel surya nya ini dia kabel dari solar cell nya atau papan solar panel nya kita akan sambungkan setelah akinya sudah normal sambungkan positif dahulu nih positif kemudian negatif ini dia kabel negatifnya kita sambungkan longgarkan botnya dan kencangkan kembali oke nampaknya sudah normal ya kita coba ikat kuat-kuat atau baut kuat-kuat oke sudah normal tidak ada tanda darurat lagi aki sudah mengisi demikian semoga bermanfaat salam meridimu channel like dan subscribe terima kasih